Pengolahan sampah itu minimal ada 5 aspek yang harus terlibat Yang pertama adalah saat kita bicara pengolahan sampah yang baik Aspek regulasi itu harus benar Jadi regulasi kita sudah punya banyak Tapi sejauh mana regulasi itu diterapkan Misal contoh di undang-undang pengolahan sampah Di perda, perku, perwal Apa sih yang kita kurang dengan regulasi? Sudah semua dimensi secara jelas Setiap masyarakat, setiap penghasil sampah wajib mengelola sampah Kemudian memilah sampah dan seterusnya Pertanyaannya adalah saat orang mau memilah Apa bedanya dengan orang yang tidak mau melakukan? Jadi setelahnya misalnya memilah sampah Misalnya masyarakat tidak memilah sampah Tapi tidak ada beda apa yang dilakukan oleh hijrah dengan syarif Dianggap sama saja Berarti ada penegakan hukum yang belum berjalan Itu membuat regulasi tadi tidak punya bunyi apa-apa Itu yang pertama regulasi Yang kedua adalah kelembagaan Siapa yang melakukan pengolahan terkait dengan aktivitas pengolahan sampah Misal pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Lingwan Hidup Kabupaten Kota Kemudian pengolahan TPA dilakukan oleh tingkatan provinsi Apakah sudah dipisah misalnya antara regulator dengan operator Jangan sampai nanti ternyata instansinya sama Sehingga fungsi kontrolnya tidak berjalan Nah ini tidak balance Katanya bagus dan seterusnya Nah yang ketiga adalah teknis operasional Nah sebenarnya saat kita bicara sampah Sampah kita ini ingin dikelola seperti apa Ini akan menentukan teknisnya Misal di masyarakat diharapkan adanya bank sampah Berarti motifnya adalah recycle Nanti akan mempengaruhi ke kebijakan Kebijakannya tidak mengganti barang-barang sekali pakai Dengan barang-barang yang lebih ramah lingkungan Misal gini Kota dus makanan itu bisa masuk ke bank sampah Tapi ada kebijakan nanti yang mengganti Jangan pakai dus makanan Tidak ramah lingkungan Pakai besek saja Besek yang tempat wadah makanan Tapi ternyata besek ini tidak bisa dijual Tidak bisa diolah Tidak juga bisa dengan mudah dikembalikan oleh alam Berarti tidak sinkron Antara kebijakan dengan teknis operasional Barulah yang keempat itu peran serta masyarakat Ini yang sering disalahkan Masyarakat kita begini, begini, begini Tapi sebenarnya ada aspek yang lain Dan aspek yang terakhir adalah pembiayaan Jadi ada lima aspek yang seharusnya bisa muncul dalam sistem pengolahan Dan saling ketergantungan antara aspek tersebut Sekarang kita tanya, berapa sih agaran pengolahan sampah? DI, gitu ya Sehingga bisa ngelola sampah dengan benar Jangan-jangan ya Batribusi masyarakat saat ini Masih sangat rendah untuk pengolahan sampah yang baik Akhirnya di TPA tidak punya pilihan Ya sudah lah, ditumpuk saja lah Karena memang tidak ada pembiayaan Kira-kira gitu Jadi agak kompleks ya Yang mana yang harus dibenari Ya harus dievaluasi ya Rasanya minimal lima aspek tersebut Memang harus dievaluasi masyarakat Tekanan tentang pilihan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.